Halo Halo semuanya belakang lagi sama gue di anime news gitu ya buat minggu kali ini itu ya kalian ada tiga gitu ya buat kabar minggu kali ini dia salah satunya ada dari Hai salah satu anime favorit gua gitu ya dan bakal keluar default juga ya karena itu ada ada dari Arif Vita terus ada anime project up dari studio gede yaitu Lidens film itu ya yang bakalan ngeluarin anime gitu ya yang lebih tepatnya game yang diadaptasi sebagai anime gitu ya jadi source percayaan dari game itu adalah promise of wizard ya atau bahasa Jepang maho tsukai no yo yakusoku itu ya terus terakhir ada dari loner live in other world gitu ya anime debutan studio dari ayah ayo busa film gitu ya maksudnya Oktober debut gitu ya yang kau bakal di keluar di bulan Oktober itu cek dan kita mulai aja awalnya dari arif Vita season ketiga itu yang ngeluarin pv terbarunya gitu ya jadi pv terbarunya itu keluar gitu cek di YouTube ada ya kan overlapping overlapping gitu ya setelah channel nah itu cek yang ngeluarin pv-nya nih kalau gua lihat dari pv-nya seperti biasa gitu ya seperti kayak arif Vita dari season-season sebelumnya masih yang kan masih dengan feel visualnya gitu ya kayak yang sebelumnya ya kan karena emang studionya itu sama kayak sebelumnya Astrid gitu ya tapi bedanya yang sekarang adalah Astrid doang gitu ya yang ngegarap kalau kita lihat dari season satunya yang keluar dari 2019 itu sedihnya Astrid sama White Fox ya dua jadi kok bisa dua gitu ya itu biasanya itu diselingin gitu ya misalnya bisa deh asap ada satu aslet episode dua White Fox biasanya diantian gitu ya itu buat apa biar mengurangi biaya lah ya sama waktu pengerjaan nah biasanya itu kayak gitu itu ya mungkin gitu ya tapi yang lebih tepatnya itu adalah lebih kayak ngebagi aja itu biar nggak terlalu berat gitu ya terus ada dari yang season keduanya yang 2022 itu dia tuh ngegandeng studio mother gitu ya tapi sekarang yang season ketiga ya kan itu dia sendiri itu ya studio astrid jadi dari cornya si dari cornya ya studio astrid yang ngegarap dari season 1 itu nggak berubah gitu ya jadi untuk visualnya kalau gue lihat dari pv-nya dan animasinya sama-sama kayak season-season sebelumnya kalau gue gue lihat gitu ya dari khususnya dari visualnya cuman emang berbeda kayaknya berbeda itu dari peningkatan visual karena emang ya emang beda-beda tahun gitu ceh taruh banget gitu ya kalau misalnya kalian nonton anime tahun 2019 terus nonton yang sekarang bu dopa kan bakal merasa visualnya lebih lebih meningkat gitu cuman karena emang beda tahun itu kerasa bahkan cuman kayak beda setahun doang gitu ya dari sebelumnya atau season baru atau anime 2023 misalnya terus nonton anime 2024 itu pasti itu ya itu beda gitu ya dari salgi visual visual segala macam gitu ya khususnya visual lah gitu ya terasa gitu gitu ya nah ini kalau gue lihat ya kayak review tak esensi sebelumnya ya sih ya dari animasi visual masih keren dari seperti biasa dan disini ada dari kayak kelinci apa pedulang apa pedulang gitu kalau day pohonnya itu lah ya kalian ingat yang di season-season satu gitu ya itu kan ada tuh dia itu yang dilatih gitu ya sama si MC social MC nya gitu ya sama Nagumo gitu itu disini ada dia keluar lah ya disini di pv-nya dan assassin banget gitu ceh Hai nah ini gua sengaja ngelap pv-nya dan kayak bakal ada ada petualangan petualangan baru dan ada beberapa orang karakter yang ngeselin mah ya musuhnya gitu ceh dan ini ada Vita di bakal keluar di dua di volan kali ya default 2024 ya kan di akhir tahunan gitu ya ya jadi untuk karans vola sr spring aja samar vola di bulan Oktober sampai Desember untuk pastinya itu belum tahu kapan gitu ya untuk pasti keluarnya tapi yang pasti default 2024 antara bulan Oktober sampai Desember bisa aja bulan Oktober bisa aja keluarnya di Desember jadinya aku misalkan Desember berarti selang yang durasi rilisnya Desember sampai Januari itu ya kan ini belum tahu juga nih berapa episode tapi kalau ngeliat dari sebelumnya biasanya itu 12 episode untuk kebetulan satu tiga belas episode nya untuk season kedua 12 dengan dan kayaknya ini bakal dapat dua belasan episode lagi kayaknya 12 episode juga gitu ya kayaknya untuk season ketiga itu dari Arvita dan selanjutnya ada dari promise of wizard ya ini game yang diadaptasi jadi adiknya gitu ya gue sendiri enggak enggak tahu gamenya apa gitu ya tapi yang pasti ini kalau dari ininya duitnya ini adalah game mobile yaitu promise of wizard gitu ya yang kabar terakhirnya itu dia 2023 ya gitu ya kabar apa namanya promise of wizard itu bakal dijadikan project anime dan setelah setahun ya Hai dan setelah setahun ya tepat tahun setelah setelah setahun ke��� menurut gue anime project garapannya banyak bagus-bagus sih ya menurut gue dari Lidens film ada dari Tokyo Avenger yang mandakun ya kan terus rokurensi majutsu gitu ya kasih record itu seru juga ada dari Totoebo Last to Dungeon ada kamiwa game gitu ya ada Koi to Uso jadi emang menyebabkan emang bagus-bagus menurut gua dari kan anime gerapan Lidens film itu ya Nah mungkin ada yang nanya gitu untuk update terbaru itu ya dari anime dari game juga yang dijadiin anime itu Genshin ya Genshin Impact gitu ya Genshin Impact itu sampai sekarang enggak ada kabarnya gitu ya Genshin Impact sekarang enggak ada kabarnya gua juga enggak tahu gitu ya gua nyari-nyari juga enggak tahu bertanya ke player player nya juga eh player masih aktif ya itu juga enggak ada kabar itu aja enggak ada enggak tahu lah ya dia banyaknya enggak tahu juga nggak dapat kabar sama sekali gitu ya dan ini kan kabar terakhir dari Genshin Impact itu ada dari 2022 ya sampai sekarang 2 tahun itu enggak ada update-nya gitu ya nggak ada update-nya cuman yang terakhir itu kan 2022 dihitung announcement apa namanya tuh yufo studionya sama ngeluarin trailernya gitu ya tapi tapi sampai sekarang enggak ada update gitu ya disini yang 2022 kalau terakhirnya itu adalah long term collaboration gitu ya jadi ini kolaborasi jangka panjang dia kalau kan emang game-nya juga dari story-story itu kan juga belum tamat gitu ya dan ufotable juga gitu ya itu studio gede juga menurut gua ufotable apakah pertanyaan gua apakah promise of wizard juga bakalan sama gitu ya nasibnya tapi kalau gue lihat dari ininya sih ini ini dia pengumuman 2023 abis itu 2002 setahun kemudian 2024 itu dia dapat update info baru yaitu adalah dari dancefilm gitu ya panamanya tuh yang bakal ngegarapnya disini melalui postingan X ya atau Twitter add maho yaku anuskara anime gitu ya itu dia cuman apa namanya tuh eh proyek ngasih tahu lah ya link websitenya terus diisinya juga ada pam tuh yang tadi gua bilang studio ya bakal ngegarap siapa gitu ya 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 kita lihat aja gitu cek sini juga ada ada beberapa juga di websitenya ya kan kayak karakter karakternya terus sayu-sayu nya gitu cek jadi itu dia dari update dari promise of wizard gitu ya yang sekarang update cuman baru pengumuman studio gitu ya Apakah akan berhasil sama seperti ginshin impact yang sampai sekarang enggak tahu gitu ya enggak ada update gitu ya ya kan kalau ginshin impact langsung sekali pengumuman itu langsung ada studionya sama pv-nya mungkin untuk promise of wizard mungkin ya masih bisa apa namanya tuh mungkin ada misalnya ada update terbaru mempaling pv-nya doang gitu ya enggak sama kayak tanggal rilisnya tahunnya kapan bakal keluar ya kan enggak tahu juga gitu ya kita lihat aja nanti gitu ya setahu gua anime yang dapat source atau game yang dari adaptasi jadi anime yang cepat itu cuman garapan Yoastar gitu ya di pengumuman cepet habis itu langsung rilis gitu ya jadi emang maksudnya jangka waktunya tuh dari pengumuman sampai animenya rilis itu sama kayak anime-anime lain yang source-nya dari legnovel atau manga gitu ya jadi jangka waktunya itu sama dari pengumuman sampai ke rilisnya gitu ya tapi untuk si game itu kayak ginshin impact promise of wizard itu sampai sekarang Hai khususnya ginshin impact gitu jahwe sekarang enggak ada update kalau pakai sofizart ini setelah setahun baru ada pengumuman siapa yang bakal ngegarap studionya apa itu jahwe ya apa namanya tuh respect juga ya sama Yoastar gitu jahwe apa namanya tuh langsung ada gitu jahwe apa namanya tuh langsung ada cepet gitu ya ya kan kayak anime konvensional ya kan sini juga kalian hanya gua anime apa yang seharusnya dari apa namanya tuh dari game gitu ya atau game ya apa yang enggak punya animenya disini ada cyberpunk terus buakas juga sekarang kok gue bilang gitu ya tadi garapan Yoastar gue bilang tadi kan ya studio garapan Yoastar picture itu cepat ya dari pengumuman sampai animenya rilis itu kayak anime konvensional pada umumnya gitu jahwe ini juga dengar tomata jadi ada lumayan banyak sebenarnya yang normal pengumumannya dan rilisnya itu pengumumannya cepet gitu jahwe itu ya kalian yang tau gitu ya kabar terbaru gitu dari anime Genshin Impact gitu ya komen di bawah ya gue sendiri nggak tahu update nah itu cah menghilang bagaikan ditelan bumi cuy ya ini Genshin Impact animenya ya kan Hai dan yang terakhir ada dari loner life in under the world ya itu disini gitu ya dihitung warimpi TV terbaru dan bakal keluar di bulan Oktober 2024 gitu C dengan studio adalah Hayabusa film ekspesion ya jadi dua juga nih ya jadi kalau dua itu ada pembagian kerjanya itu ya jadi kalau misalnya yang jelek nih misalnya lebih berapa di bagian ini itu belum tentu yang bagian itu yang garap adalah Hayabusa film atau passion Hayabusa film misalnya bisa juga bagian itu atau episode 2-nya atau episode 3-nya itu ada repressione gitu ya jadi emang buat pembagian tugas dan ya 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 bisa juga itu C jadi karena ini gegar kayak studio yang bobo ada nama film jadi harusnya ya filmnya itu kayak film kayak film banget gitu ya Nah kayak yang lagi gue lihat ini ya kalian juga gue juga pasti nunjukin gitu ya emang ada kayak beberapa aspek perempuan itu bagus gitu ya menurut gua gitu ya Nah untuk sedih passionnya gitu jadi itu itu yang pernah agar merekocan saya ikan gak kuen sekali make you the harem ya kan Okami space and wolf gitu cia yang sekarang rilis gitu cia jadi dia tuh udah sering banget ya udah 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 sering ada punya beberapa judul anime yang dia garap itu tentang anime saya kayak kalau gue lah sini pv-nya ini isek oke isek aja juga dan dari visualnya bagus banget ya menurut gua gitu ya dan ada beberapa angle-nya Hai not ga yang bagus ya Cui ini dari pv-nya sih cukup menjanjikan banget gitu ya dari pv-nya yang lainnya menggambarkan visual menurut gua yang keren dan animasinya untuk gue cukup keren lah ya cukup menjanjikan banget ya dari visual animasinya gitu ya gue cukup impressed lah ya dari pv-nya loners live in under the world gitu cia atau ini bahasa Jepang hitori bocino isekai koryaku gitu cia cukup penjanjikan gitu ya karena tau lah ya animasinya bagus tuh cuman beberapa itu ya kita lihat aja nanti ceritanya bakal gimana apakah bakal nge-hook banget gitu cia atau kayak ceritanya kayak anime sekaya padu momnya yang kayak gitu-gitu aja ya alurnya gitu cia kita lihat aja gitu untuk anime garapan Hai ayah busa itu sedikit gitu ya ada yato game can gua nggak nonton sih gerapan-gerapan ya itu cia Hai dari Hayabusa film tapi Google dari pv-nya itu menurut gua bagus banget gitu cia cukup menjanjikan bahkan menjanjikan banget gitu ya dari segi kayak kalau upgradingnya gitu segala macem itu menurut gua juga bagus banget gitu cia ya kita lihat aja lah ya nanti ini bakal gimana ya kan ini juga dia bakal keluar di bulan Oktober masih cukup lama gitu cia dan ini seharusnya like novel itu ya nanti ada bisa level terbaru bakal ya update lagi tuh ya jadi itu mungkin itu aja gitu ya buat minggu kali ini gitu gitu aja kalau yang kurang mungkin kan bisa komen di bawah gitu ya jadi mungkin itu aja buat minggu ini gua cuman dapat itu ya kan yang bagus-bagus karena gua pilihin gitu yang bagus-bagus gitu cia yang lainnya itu cuman nasi pv buat kayak episode berikutnya gitu ya karena masuk akbaru itu cia atau segala macem yang gitu ya ada pv-pv debut yang lainnya kurang agak kurang nanti animenya gitu ya tapi mungkin bisa juga bagus tapi kalau gue lihat dari pv-nya ada yang maju sih waduh gitu cia enggak enggak itulah ya gua 50-50 lah ini bagus apa enggak gitu cia jadi mungkin itu aja skandal gua goodbye dadah fontanenya